Kembali di kabar keperi, pemirsa sejumlah rangkaian tes dilaksanakan Lanut TNI Angkatan Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjuk Pinang sejak awal Agustus kemarin dalam penerimaan calon bintara TNI Angkatan Udara tahun 2018. Saat ini telah sampai ke tahapan tes postur dengan 33 casis dari jumlah awal sebanyak 49 orang. Lanut Raja Haji Fisabilillah melaksanakan tes seleksi penerimaan calon bintara TNI Angkatan Udara tahun 2018 di Lanut Raja Haji Fisabilillah Tanjuk Pinang. Sejumlah tes dilakukan sejak awal Agustus kemarin seperti tes administrasi, pemeriksaan kesehatan, tes mental ideologi, tes psikologi, tes fisik, dan postur serta tes jasmani. Hingga saat ini sudah sampai ke tahap tes postur yang dilaksanakan pada Rabu kemarin di Ruang Dirgantara Lanut Raja Haji Fisabilillah Tanjuk Pinang yang dipimpin langsung oleh Kasih Binjas, Lanut Raja Haji Fisabilillah, Letukes, Juhari yang didampingi dua anggotanya. Seleksi dimulai dengan berbaris, melepas baju, dan melakukan pengecekan terhadap postur masing-masing casis. Jumlah casis calon bintara yang mengikuti tes dengan sistem gugur saat ini sebanyak 33 casis dari jumlah awal sebanyak 49 orang yang berasal dari Kepri. Seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan prajurit TNI AU sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, guna memenuhi kebutuhan organisasi TNI AU yang termasuk dalam pembinaan personel AU. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.